Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk KMP3 kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan Space Occupying Lesion atau yang dikenal dengan tumor otak Sebagai definisi Sol ini merupakan generalasi masalah mengenai adanya lesi pada ruang intrakranial khususnya yang mengenai otak Jadi terdapat beberapa penyebab yang dapat menimbulkan lesi pada otak seperti kontusio cerebri, hematom, infak, abses otak, dan tumor pada intrakranial Kemudian di beberapa literatur lain mengatakan bahwa Sol ini atau Space Occupying Lesion intrakranial atau lebih dikenal dengan lesi desak ruang intrakranial Ini didefinisikan sebagai neoplasma, jinak atau ganas, primer atau sekunder Serta setiap inflamasi yang berada di dalam rongga tengkorak yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan menimpati ruang di dalam otak Jadi Sol intrakranial ini meliputi tumor, hematom, dan abses Jadi kalau bisa kalian simpulkan dari beberapa literatur atau dari dua definisi ini bahwa yang disebut dengan Sol itu adalah adanya desak ruang yang disebabkan oleh adanya masa atau tumor dan letak atau lokasinya itu tergantung pada daerah yang terkena Nah sehingga demikian juga dengan dampaknya terhadap desak ruang tergantung pada daerah yang terkena Kemudian definisi lain tentang tumor otak atau tumor intrakranial Itu merupakan neoplasma atau proses desak ruang yang timbul di dalam rongga tengkorak Baik di dalam kompartemen supratentorial maupun intratentorial yang mencakup tumor-tumor primer pada korteks, meningin, vaskuler, kelenjar hipofisis, saraf otak, jaringan penyangga, serta tumor metastasis dari bagian tubuh lainnya Jadi dengan kata lain bahwa untuk memahami tumor otak atau tumor intrakranial neoplasma atau intrakranial neoplasma itu merupakan akibat dari plori proliferasi abnormal sel di susunan saraf pusat Jadi tumor otak ini merupakan akibat dari proliferasi abnormal sel di susunan saraf pusat Masa sel yang bersifat kanker di otak itu memerlukan darah dan vaskuler untuk metabolismenya Nah, secara umum tumor otak ini bersifat primer atau metastasis Yang disebut dengan primer artinya adalah dari sel otak itu sendiri Tengkorak dan meningin, kemudian kelenjar, hipofisis, dan vaskuler di otak Nah, sedangkan yang bersifat metastasis itu dari sel kanker lainnya Seperti apa? Misalnya, dari paru, dari payudara, prostat, kolon Tergantung nanti keganasannya itu dari tipe sel dan lokasinya Paham ya? Jadi, ada lagi nih di beberapa literatur yang mengatakan bahwa tumor otak itu apa sih? Tumor otak itu adalah pertumbuhan di dalam tengkorak Termasuk apa? Termasuk tumor di jaringan otaknya Di meninginnya, di kelenjar pituitari, atau pembulu darah Tumor otak ini bisa saja jinak, bisa ganas Bisa primer atau metastasis Dan intraserebral atau ekstraserebral Nah, terlepas dari jenis atau lokasi Tumor otak ini berpotensi mematikan Saat mereka itu tumbuh di dalam kubah tengkorak tertutup itu Dan menggeser atau menimpa struktur susunan saraf pusat Gitu Ya, paham ya? Oke, kita mulai bicara tentang patofisiologi Ya, patofisiologi dari tumor otak itu dimulai Ya, ketika sel tumbuh dan membelah diri secara tidak teratur Gitu, ya Proliferasi dan pertumbuhan tak terkendali sel-sel di dalam Dan di sekitar jaringan otak Gitu Jadi, maksudnya adalah pertumbuhan sel yang tidak teratur ini Disebabkan oleh perubahan genetik Gitu, ya Yang menyebabkan transformasi sel menjadi sel yang malignan Nah, tumor otak ya Akan menyebabkan penekanan ke jaringan otak sekitarnya Ya Invasi dan destruksi terhadap parenkim otak Gitu, ya Nah, fungsi parenkim itu apa? Jadi, fungsi parenkim itu akan menjadi terganggu Karena hipoksia arterial maupun vena Kemudian terjadi kompetisi pengambilan nutrisi Ya, pelepasan produk metabolisme Serta adanya pengaruh pelepasan mediator radang Sehingga akibat lanjut dari hal tersebut Gitu, ya Jadi, sebagai akibat lanjut dari hal Apa namanya Pengambilan nutrisi Pelepasan produk metabolisme Gitu, ya Jadi, sehingga Bisa mempengaruhi Pelepasan mediator radang Penekanan, invasi dan destruksi jaringan otak dan sekitar Gitu, ya Nah, kemudian gimana? Efek masa yang ditimbulkan Ya, dapat menyebabkan gejala defisit neurologis vokal Ya, berupa apa? Berupa kelemahan Ya, kelemahan di mana? Di suatu sisi tubuh Ya, gangguan sensoris Parise nervus Krania Gitu, ya Atau bahkan kejang Ya, nah Gangguan vokal terjadi Apabila terdapat penekanan pada jaringan otak Dan infiltrasi atau invasi langsung pada parenkim otak Dengan kerusakan jaringan neural Gitu, ya Kemudian, perubahan suplai darah Ya, perubahan suplai darah akibat tekanan tumor Ini menyebabkan nekrosis jaringan otak Dan bermanifestasi sebagai hilangnya fungsi secara akut Gitu, ya Nah, serangan kejang ini merupakan manifestasi aktivitas listrik yang abnormal Ya, yang dihubungkan dengan kompresi Tadi ya, penekanan invasi Dan perubahan suplai darah ke jaringan otak Gitu, ya Nah, beberapa tumor juga menekan parenkim otak sekitarnya Sehingga memperberat gangguan neurologis vokal Gitu Nah, kemudian bagaimana? Kemudian akan terjadi penekanan Maksud saya peningkatan tekanan intrakranial Nah, peningkatan tekanan intrakranial ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor tadi Contohnya apa? Bertambahnya masa dalam tengkorak Kemudian terbentuknya edema sekitar tumor Ya, dan perubahan dari cairan cerebrospina Gitu, ya Nah, pertumbuhan tumor ini akan mendesak ruang yang relatif tetap pada tengkorak Ya, sehingga mekanisme terbentuknya edema pada kanker ini diduga Karena selisih osmotik yang menyebabkan penyerapan cairan otak Sehingga itulah menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial Gitu, ya Oke, kemudian kita akan membahas tentang penyebab utama dari tumor otak Ya, sejauh ini ya Penyebab utama dari tumor otak itu belum diketahui secara pasti Ya, namun faktor resiko yang bisa dikaitkan dengan kejadian tumor otak adalah Seperti radiasi ionisasi Ya, dan juga zat karsiojenik Nah, selain itu faktor predisposisi genetik Gitu, ya Nah, lama waktu yang diperlukan sejak terpapar sampai dengan kejadian tumor otak itu Berkisar sekitar 10 sampai 20 tahun Gitu, ya Nah, kita bahas tentang radiasi Adanya radiasi pada kranium ini meningkatkan insidensi dari tumor itu sendiri Ya, tergantung jenis tumornya Seperti misalnya meningioma dan glioma Meningioma dan glioma ini merupakan tipe-tipe tumor Ya, nah, dimana tumor glioma itu Ampir 40 sampai 50% itu adalah neoplasma Ya, sedangkan tumor meningioma Ya, atau meningioma itu Adalah 20% tumor otak Ya, kemudian ada lagi tipe-tipe tumor Selain meningioma dan glioma Atau tumor meningioma, ya Dan tumor glioma Ada juga tumor saraf perifer Ada tumor hipofisis Ada tumor hemapoitik Ya, kemudian tumor susunan saraf pusat sekunder Nah, tumor susunan saraf pusat sekunder ini adalah 30% tumor otak Ya, nah, radiasi ionisasi ini Ya, adalah energi radiasi tinggi Ya, yang menyebabkan kerusakan pada molekul DNA Sehingga menyebabkan mutasi yang bisa stimulus terjadinya kanker Gitu, ya Nah, kemudian pola hidup Nah, ini pola hidup seperti merokok Konsumsi alkohol Expose gelombang elektromagnetik Gitu, ya Kemudian ada lagi genetik dan hormonal Ya, atau juga di beberapa literatur ada yang mengatakan Apa namanya Termasuk faktor yang berhubungan penyebab terjadi tumor otak itu adalah zat kimia tertentu Seperti pesticida, herbicida, gitu ya Nah, adanya kerusakan dari genetik atau hormonal ini Pola hidup ini, ini menjadi predisposisi dari tumor otak Ya, meskipun dalam jumlah yang kecil dari kejadian tumor otak Gitu Ya, namun ya Dari penyebab faktor predisposisi yang tadi disebutkan itu Tidak ada evidence yang kuat mendukung ya Bahwa faktor gaya hidup itu mempengaruhi perkembangan dari tumor otak Nah, meskipun ya Berbagai media mengatakan ada peran dari penggunaan seluler pon Misalnya gitu ya, kalau kalian dengar ya Dengan kejadian tumor otak gitu Ada ya Namun dari berdasarkan data 10 tahun terakhir ya Tidak ada tuh yang namanya keterkaitan penggunaan seluler pon Ya, dengan kejadian tumor otak Begitupun dengan kejadian yang terkait dengan riwayi tumor otak Misalnya gitu, faktor okupasional Exposure terhadap gelombang elektromagnetik ya Dan virus juga tidak ada evidence yang kuat terkait resiko tumor otak Ya, bisa nanti kalian cari literaturnya dari Woodward 2011 Atau misalnya dari Driesland 2002 atau Hike 2014 ya Dan ini bisa kalian bahas di Apa namanya Di small discussion group kalian Ya Nah, saat ini Saat ini ada nih evidence yang mendukung kemungkinan adanya hubungan faktor imunologi dengan glioma Itu yang ada Ya Apa namanya Pasien itu dilaporkan mengalami alergi Ya Pasien yang dilaporkan mengalami alergi Memiliki resiko rendah dengan kejadian glioma Gitu ya Nah, pasien yang mengalami glioma menunjukkan kadar serum dari imunoglobulin E Atau IgE-nya levelnya itu rendah Gitu ya Namun bagaimana mekanisme antara genetik dengan sel imunoglobulin itu Belum bisa dijelaskan secara pasti prosesnya seperti apa Oke 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 Kemudian kita bahas tentang klasifikasi Ya Untuk klasifikasi Dari tahun 1970 WHO itu telah mulai menginisiasi pengklasifikan tumor otak Ya Berdasarkan bukti patologi Ya Itu sudah diklasifikasikan Nah, yang terbaru itu pada tahun 2007 Ya Klasifikasinya sebagai berikut Yang pertama itu tumor neuroepitel Kemudian yang kedua tumor saraf kranial dan paraspinal Yang ketiga tumor selaput otak Ya Yang keempat Lymphoma dan neoplasma hematopoietik Ya Kemudian ada tumor germ cell Ya Kemudian ada tumor region sela Dan yang terakhir ada tumor metastasis Ya Nah, saya jelaskan terkait dengan tumor neuroepitel Nah Tumor neuroepitel ini meliputi tumor astrositik Ya Di beberapa literatur Kalian bisa baca Termasuk disebut sebagai tumor astrositik ini Disebut dengan astrositoma Ya Nah, astrositoma ini berasal dari sel astrosit Nah, seringnya ya berada pada optikiasma Pada brainstem Ya Cerebellum Cerebrum Dan korpus kalosum Gitu Ya Kemudian Tumor oligodendroglia Atau yang dikenal dengan oligodendroglioma Nah Oligodendroglioma ini berasal dari sel oligodendrosit Ya Berada pada korpus kalosum Dan cerebrum Ya Kemudian yang termasuk pada tumor neuroepitel lagi adalah tumor oligodendroglia Ligodendroglioma 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 Dan tumor epindem Atau ependemoma Ya Epindemoma ini berasal dari sel epindemal Ya Seringnya itu berada pada lateral ventricle Area ventricle 3 dan ventricle keempat Kemudian Kemudian ada tumor plexus koroid Ada tumor neuroepitel yang lain Tumor regiopineal Ya Maksudnya adalah tumor yang berada di area pineal Yaitu Pine Ya Pineasitoma Dan Pine Ya Pineoblastoma Jadi pineoblastoma Ya Ingat ya Jadi Beberapa tumor neuroepitel itu Yang tadi saya sebutkan itu Apa namanya Termasuk dalam Area-area tumor yang telah saya jelaskan Ya Jadi saya ulang ya Tumor neuroepitel ya Meliputi tumor astrositik Ya Atau astrositoma Kemudian tumor oligodendroglia Atau oligodendroglioma Ya Kemudian ada tumor oligoastrik Ya Kemudian epindimoma Ya Terus tumor plexus koroid Kemudian tumor neuroepitel yang lain Tumor yang berada di area pineal Ya Atau pineoasitoma Dan pineoblastoma Kemudian tumor embrional Ya Tumor-tumor ini berada Atau termasuk di dalam kategori klasifikasi dari tumor neuroepitel Ya Kemudian yang kedua Tumor saraf kranial dan paraspinal Ya Tumor saraf kranial dan paraspinal ini Meliputi Ya Suanoma Kemudian neurofibroma Kemudian periniorinoma Ya Dan tumor selubung saraf tepi Ini kalian bahas ya Di grup SGD kalian ya Small group discussion kalian Kemudian tumor selaput otak Tumor selaput otak ini meliputi tumor sel meningotel Kemudian tumor mesenkim Lesi melanostik primer Neoplasma lain yang berkaitan dengan meningens Ya itu tumor selaput otak Kemudian lymphoma dan neoplasma hematopetik Ya Ini meliputi lymphoma maligna Ya Plasma sitoma dan sarcoma granulostik Kemudian ada tumor germ cell Tumor regiosella Ya Kemudian tumor metastasis Nah biasanya ini berada pada cerebrum Cerebulum dan brainstem Ya Nah Kemudian ya Klasifikasi yang banyak digunakan Itu adalah yang dirumuskan oleh UICC Atau UNIO International Contra Cancrum Ya Cancrum Atau sansrum gitu ya UICC Ya Nah pembagian ini berdasarkan lokasi sel-sel tumor Yaitu ada tumor intrakortikal Kemudian tumor ekstrakortikal Dan tumor metastase Ya Tumor intrakortikal ini Ya Yaitu tumor otak primer Yang berasal dari sel glia Atau atrosit Ya Nah Seperti di mana Seperti terdapat pada glioma Lymphoma maligna Dan mediloblastoma Ya Yang termasuk kategori malignan Itu tumor intrakortikal Kemudian tumor ekstrakortikal Tumor ekstrakortikal ini berasal dari Neuroepitel Mesodermal dan embryonic Gitu ya Misalnya terdapat pada meningioma Adenoma hipofisis Neuro Ya Neurinoma Maksud saya Ya Dan Kraniofaringioma Gitu Kemudian ada lagi Sebut dengan tumor Metastase Gitu Ya Kemudian Kita bahas tentang sifat Keganasan Ya Sifat keganasan itu Tumor otak itu ada dua Ya Ada benigna Dan maligna Benigna ini jinak Ya Dan maligna ini ganas Maksudnya apa Kalau benigna Itu tumornya berbatas jelas Jadi ciri-cirinya adalah Kalau tumor otak itu bersifat Jinak Itu adalah tumornya berbatas jelas Ya Kemudian tidak infiltratif Kemudian hanya mendesak organ Sekitar Tidak ada metastase Dan rekurensi setelah Pengangkatan total Ya Jadi benigna ini Sifat keganasannya itu Pertumbuhannya sangat lambat Ya Kemudian Kalau kita lihat tumornya itu Dia juga berbatas jelas Ya Jarang menyebar Nah Namun Ya Benigna ini Bisa mengancam hidup Jika terdapat pada lokasi Lokasi penting di otak Gitu Ya Kemudian Yang kedua adalah Maligna Atau ganas Ya Jika dilihat dari cirinya adalah Batas itu tidak jelas Ya Kemudian infiltratif Kemudian destruktif Ya Tumbuh cepat Dan cenderung metastasis Kemudian juga rekuren Pasca pengangkatan tumor Jadi kalau Maligna itu kebalikannya dari benigna Ya Pertumbuhannya cepat Kemudian menyebar pada daerah sekitar Kemudian dia mengancam hidup Ya Kemudian dia juga membutuhkan penata laksanan yang kompleks Ya Seperti Pengangkatan tumor Atau misalnya Krenutomi Ya Kemudian penata laksanan yang lain Setelah krenutomi Ada kemoterapi Kemudian ada Radiasi Gitu ya Oke Pada pengalaman klinis Ya Untuk kasus-kasus tumor otak Itu ternyata tidak hanya diperankan oleh kategori Ini saja Ya Kategori histologis saja Gitu Jadi yang menjadi kriteria keganasan klinis tumor otak itu Sebenarnya adalah Dari tampilan tingkah laku Ya Yang diinduksi serta diperankan oleh Yang pertama adalah volume efektif tumor Ya Termasuk edema sekeliling Kemudian yang kedua dari efek masa yang ada Termasuk herniasi Kemudian keterlibatan dengan aliran cairan cerebrospinal Ya Adanya hidrosefalus Kemudian keterlibatan pusat-pusat vital Misalnya adanya di hipotalamus dan batang otak Gitu Ya Oke Kemudian kita akan bahas tentang manifestasi klinis Ya Tanda dan gejala pada tumor otak Ya Ini ada defisit neurologi progresif Kemudian ada kelemahan motorik Sakit kepala Kejang Gangguan fungsi penglihatan Dan gangguan bicara Ya Jika Apa namanya Kita lihat perubahan pada parangkim intrakranial Ya Baik difus maupun regional Itu akan memperlihatkan gejala dan Tanda dari gangguan neurologis Ya Sehubungan dengan apa Sehubungan dengan gangguan pada nukleus spesifik tertentu Ya Atau serabu traktus pada tingkat neurofisiologi Dan neuroanatomi tertentu pula Ya Seperti misalnya gejala-gejala kelumpuhan Gangguan mental Ya Gangguan endokrin Dan sebagainya Gitu Nah Gejala yang paling sering itu adalah defisit neurologis progresif Gitu ya Hampir 68% Diperlihatkan oleh Penderita yang mengalami Tumor otak Kemudian kelemahan motorik Itu 45% Kalau sakit kepala 54% Dan kejang 26% Ya Jadi Defisit neurologi progresif 68% Kelemahan motorik 45% Sakit kepala 54% Dan kejang 26% Gitu Ya Nah Presentasi klinis ini Ya Seringkali itu dapat mengarahkan Dokter Atau medis itu Pada perkiraan lokasi tumor otak Gitu ya Secara umum Presentasi klinis pada kebanyakan kasus tumor otak Ya Itu merupakan manifestasi dari peningkatan tekanan intrakranial Ya Nah Sebaliknya Jika gejala Neurologis yang bersifat progresif Walaupun tubuh tidak Apa namanya jelas ya Adanya Tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial Itu perlu dicurigai ya Adanya tumor otak Gitu ya Nah Gejala yang terkait dengan tumor otak itu Meliputi apa Sakit kepala Kejang ya Perubahan kognitif Bisa jadi mood juga ya Kemudian penurunan secara progresif Vokal neurologis Ini Kemudian Gangguan fungsi penglihatan Dan bicara Gitu Ya Paham ya Jadi Jelas bedakan manifestasi klinis Tumor otak dengan tumor Yang Apa namanya Yang Dari tipe-tipenya Maksud saya Ya Nah Nyeri kepala Kenapa pasien bisa nyeri kepala Atau sakit kepala gitu ya Nah Diperkirakan ya Satu persen penyebab nyeri kepala itu adalah tumor otak Gitu Ya Jadi Satu Maksudnya Banyak orang ya Menderita nyeri kepala Nah Perkiraan itu Satu persen itu menderita Tumor otak Ya Kemudian Tiga puluh persen Gejala awal tumor otak itu adalah nyeri kepala Jadi memang Gejala nyeri kepala itu Paling utama Biasanya dirasakan pada pasien dengan tumor Otak Nah Gejala lanjut Diketemukan itu sekitar 70% kasus Ya Nah Adanya nyeri kepala dengan psikomotor Astenia Itu perlu dicurugi juga tumor otak Gitu Ya Kemudian Pada gangguan lain Atau pada tanda dan gejala lain Seperti tadi yang disebutkan Seperti tadi yang disebutkan Adanya gejala peningkatan tekanan intrakranial Ya Salah satunya adalah Muntah Ya Muntah ini terdapat pada 30% kasus Dan umumnya menyertai nyeri kepala Ya Jadi setelah pasien itu nyeri kepala Biasa disertai dengan muntah Nah Lebih sering itu dijumpai pada tumor di fosa posterior Ya Ingat tadi ya Lokasi-lokasi tumor ya Nah umumnya muntah ini bersifat proyektil Dan tidak disertai dengan mual Jadi langsung Gitu ya Nah kemudian gejala lagi yang saya mau jelaskan Oh kejang ya Kejang Kejang ini dapat merupakan gejala awal dari tumor otak Ya Dan pada 25% kasus Mungkin juga lebih dari 35% kasus pada stadium lanjut Ya Nah Diperkirakan itu dari beberapa literatur Menyebutkan bahwa ada 2% penyebab bangkitan kejang Itu adalah tumor otak Ya Jadi Perlu dicurigai penyebab bangkitan kejang itu adalah tumor otak Kalau ya Kalau dijumpai Bangkitan kejang ini pertama kali pada usia lebih dari 25 tahun Nah ini perlu curiga Ya Kemudian mengalami post-ictal paralisis Ya Jadi mengalami status epilepsi Resistensi terhadap obat-obat epilepsi Gitu ya Nah bangkitan kemudian disertai dengan gejala tekanan tinggi intrakranial ya yang lain gitu Ya Nah Gejala tekanan intrakranial itu seperti apa ya Tekanan tinggi intrakranial gejala itu berupa keluhan niri kepala ya di daerah frontal Dan oksipital Dan oksipital Ya Timbulnya kapan? Timbulnya pada pagi hari dan malam hari Kemudian muntah proyektil Dan penurunan kesadaran Gitu ya Nah nanti kalau pada pemeriksaan itu biasa ditemukan papil edema Gitu Nah Nah keadaan ini perlu dilakukan tindakan segera Karena setiap saat biasanya dapat timbul ancaman herniasi Ya Jadi memang harus segera kalau sudah ada ditemukan tanda-tanda gejala tekanan tinggi intrakranial Nah selain itu ya Dapat dijumpai paresa nervus ke 6 Ya Akibat tergangnya nervus 6 oleh tekanan tinggi intrakranial Gitu ya Nah tumor-tumor yang sering memberikan gejala tekanan tinggi intrakranial Tanpa gejala-gejala vokal ya Maupun lateralisasi itu adalah meduloblastoma Ya Atau spendimoma Dari ventricle 3 Ya Hemaglo Apa tadi itu Hemangioblastoma juga ya Hemangioblastoma cereblum Dan Kranio paringioma Gitu Ya Itu manifestasi klinis pada tumor otak Nah kemudian Tanda dan gejala dari tumor otak itu Ada berdasarkan pada lokasi tumor Ya Seperti terlihat pada gambar ini Yang saya perlihatkan adalah Ada lobus parietal Lobus frontal Ya Kemudian lobus temporal Kemudian lobus oksipita Ya Seri belum Dan Midbrain Atau batang otak Nah bagaimana Tanda dan gejala lobus frontal Ya Tanda dan gejala pada lobus frontal Ya Itu biasanya terjadi Terlihat ya Pada penderita ini Perubahan perilaku dan kepribadian Yang tadi sudah saya sampaikan di awal Misalnya Ada moodnya yang berubah-ubah Gitu ya Kemudian penurunan kemampuan menilai sesuatu Ya Kemudian penurunan daya penciuman Penurunan daya ingat Ya Kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh Ya Penurunan fungsi mental atau kognitif Kemudian penurunan penglihatan dan radang saraf mata Ini Gejala yang diperlihatkan jika pasien mengalami tumor otak pada lobus frontal Ya Kemudian pada lobus parietal Kalau lobus parietal itu yang diperlihatkan adalah penurunan kemampuan bicara Tidak bisa menulis Ya Tidak mampu mengenali seseorang Kemudian kejang Dan disorientasi ruang Itu lobus parietal Kemudian pada lobus temporal Ya Kalau pada lobus temporal Itu yang terlihat adalah penurunan kemampuan bicara Ya hampir sama dengan lobus parietal tadi Ya Kemudian kejang juga sama Kadang-kadang gejala sama sekali Apa namanya Tidak ada Kadang-kadang itu tanpa gejala sama sekali Maksud saya Ya itu lobus temporal Kemudian oksipital Kalau oksipital itu Penderita mengalami kehilangan penglihatan pada salah satu atau kedua belah mata Ya kemudian juga ada kejang Kemudian berdasarkan lokasi tumor di brain steam Ya Kalau di brain steam Itu gejalanya adalah Gangguan fungsi menelan Ya Dan refleks dari gagnya Refleks gagnya Masalah ya Kemudian artikulasi Tidak tepat Penurunan fungsi motorik dan sensorik Vertigo Ataksia Mistakmus Dan nausea Serta vomiting Ya Kemudian dari Gejala yang diperlihatkan pada lokasi tumor di cerebular sign Ya Seperti Ataksia Inkordinasi Mistakmus Ya Vertigo Nausea Dan peningkatan intracranial pressure Ya Ini di serabulum Ya Kemudian di area pituitari Dan hipotalamus Ya Di area ini Ini akan terlihat gangguan penurunan penglihatan Ya Kasing sindrom Giantisme Akromegali Ya Hipot Pituitaris Kemudian gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat Gangguan pola tidur Gangguan pola tidur dan penurunan dorongan seksual Ya Kemudian di ventricle lateral dan ventricle tiga Ya Gejala yang diperlihatkan adalah adanya hidrosepalus non-komunikan Kemudian sakit kepala serta muntah Ya Oke Kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang Ya Pemeriksaan penunjang Ya Itu ada radiologi Kemudian ada listrik otak Kemudian ada laboratorium Dan juga ada biopsi jaringan Ya Nah pada radiologi itu ada fotopolis kepala Ada scanning Ada MRI Ya Ada arteografi Nah Pemeriksaan scanning dan MRI ini Merupakan pemeriksaan terpilih Ya Untuk mendeteksi adanya tumor-tumor intrakranial Yang Apa namanya ya Dalam hal ini itu bisa diketahui secara terperinci Gitu ya Letak lokasi tumor gitu ya Dan pengaruhnya terhadap jaringan sekitarnya Ya Bahkan Bisa terlihat pada kasus-kasus tertentu Yang diduga jenisnya dengan Akuratnya hampir tepat gitu ya Maksudnya Pada pemeriksaan konvensional Seperti fotopolis kepala Ya itu bisa juga Kemudian EEG Kemudian NC Apa namanya Eko NC palopag Eko Ya lebih libet Eko NC palografi Ya Dan pemeriksaan penunjang yang invasif Misalnya seperti Puneomo NC palografi Ya Sudah jarang sebenarnya itu diterapkannya Untuk listrik otak Kemudian Sebenarnya masih ada Masih ada diterapkan ya Kecuali pada keadaan darurat Ya dengan kendala fasilitas Misalnya pemeriksaan mutakir di atas itu Tidak ada Misalnya kayak scanning MRI Arteografi itu tidak ada Ya jadi masih Dipakai Eko NC palografi Gitu ya Oke kemudian laboratorium Itu pemeriksaan Cairan sebrospinal Kemudian pemeriksaan Endokrin Dan biopsi Jaringan Oke ya Kita masuk sekarang Penata laksanaan medis Ya Nah di penata laksanaan medis Itu ada Dua Ya cuma dua aja Kalau pada tumor otak itu dua aja Tidak usah banyak-banyak Ya Terapi operatif dan Terapi konservatif Ya Dimana Terapi operatif Ya Atau Pembedahan Itu dilakukan Biasanya berdasarkan Besarnya tumor di dalam otak Ya Dan status fungsional Penderitanya Gitu Nah Penderita yang mengalami tumor Ya Yang berlokasi di pusat vital Itu dengan hemiparesis Dispasia Atau apasia Gitu ya Penderita usia lanjut Nah itu biasanya bukan merupakan indikasi untuk operasi Ya Nah Tindakan operasi pada tumor otak Ya Itu khususnya yang ganas Ya Biasanya itu bertujuan untuk mendapatkan diagnosa pasti Dan dengkompresi internal Nah mengingat apa? Mengingat obat-obatan anti edema otak itu gak dapat diberikan secara terus menerus Gitu Ya Nah Pengobatan gitu ya Pengobatannya apa aja disini Nah pengobatan itu ada kortikosteroid Ada antikonpulsan Ya Ada kemoterapi Kemudian ada radioterapi Imunoterapi Terus juga ada prosedur khusus Seperti penggunaan teknologi stereotaksik Ya Untuk pelokalan target tumor dan memakai sinar laser Nah ini apa gitu ya Nah sebenarnya prinsip penanganan pada tumor jinak Itu ya Itu adalah pengambilan total Jadi tumornya itu diangkat sebenarnya Ya Nah sementara kalau pada Apa namanya Tumor ganas Itu tujuannya selain dikompresi Juga untuk mengetahui jenis tumor Nah sehingga dapat menentukan Biasanya itu langkah pengobatan selanjutnya Seperti tadi ya Apakah akan dilakukan kemoterapi Atau radioterapi Ya Nah radiasi Radiasi ini kan ada radioterapi Ada imunoterapi ya Sebenarnya terapi radiasi ini Dapat diberikan sendiri-sendiri Ya Atau sebagai tambahan terapi dengan pembedahan Biasanya begitu ya Nah karena apa Radiasi ini seringkali merupakan pengobatan pilihan Ya Untuk tumor yang tidak dapat diakses Biasanya gitu Jadi melalui pembedahan Gak bisa diakses melalui pembedahan Nah itu mungkin juga digunakan Untuk mengurangi ukuran tumor sebelum operasi Gitu ya Nah tumor itu ya Eksisi yang tidak sempurna Ya Dengan pembedahan juga dapat diobati dengan radiasi Gitu Jadi kalau misalnya Pada saat pembedahan Untuk mengurangi ukuran tumor sebelum operasi Itu bisa radiasi Atau tumor itu Eksesinya Gak sempurna Jadi dengan pembedahan juga dapat diobati dengan radiasi Ya Oke Ini saya jelaskan tentang pembedahan Apa itu burhol Apa itu kraniotomi Kranioplasti Ya Kraniektomi Jadi burhol Burhol itu Lubang yang dibuat di tengkorak Dengan bor khusus Ya Itu Lubang ya Lubang itu maksud saya Dapat memfasilitasi evakuasi bekuan ekstra serebral Atau serangkaian lubang yang dapat dibuat untuk persiapan kraniotomi Itu burhol Ya Kemudian kraniotomi Nah kraniotomi ini adalah operasi pembukaan ke dalam rongga tengkorak Ini nanti bisa lihat gambar ya Saya lihatin gambar Nah untuk kraniotomi Serangkaian lubang itu dibuat Apa namanya Dibuat tulang gitu ya Selah lubang itu kemudian dipotong dengan khusus ya Disebut kraniotom Nah Nah tumor itu akan dipotong dan ditutup Tulang dikembalikan ke dalamnya lagi gitu Jadi kraniotomi itu juga bisa dilakukan untuk memperbaiki cacat yang terkait dengan tumor cedera kepala Ya Atau untuk memperbaiki aneurisma Aneurisma otak Nah Kemudian kraniotomi supratentorial Itu sebenarnya mengacu pada operasi di atas tentorium Ya Ini bisa memberikan akses ke frontal Temporal Lobus parietal Dan oksipital Jadi pada tadi ya kita bahas tentang lokasi-lokasi tumor Ya Nah sayatan untuk prosedur ini biasanya di dalam garis rambut Ya di atas area yang terlibat Jadi dia kita apa namanya Di pada operasi di atas tentoriumnya Ya Kemudian kraniotomi infratentorial Nah tadi di supratentorial itu di atas Kemudian kalau yang infratentorial itu mengacu di operasi di bawah tentorium Nah akses itu disediakan untuk lesi di otak kecil Ya dan batang otak Nah sayatan dibuat di bagian tengkuk leher biasanya Jadi di sekitar lobus oksipital Kemudian Oke Pembedahan berikutnya adalah Kraniotomi Kraniotomi ini merupakan eksisi sebagian tengkorak Ya Dan pengangkatan flap tulang sepenuhnya Ya Nah prosedur ini mungkin dilakukan untuk memberikan dekompresi setelah edema serebral Jadi tekanan pada struktur otak itu dikurangi gitu ya Dengan menyediakan ruang untuk ekspansi untuk pengembangan Ya Kemudian apa lagi ini Kranioplasti Ya Kalau kranioplasti ini perbaikan plastik pada tengkoraknya Di mana bahan sintesis ya Sintetis maksud saya itu dimasukkan Untuk menggantikan tulang tengkorak yang sebelumnya dihapus Atau diangkat Ya Nah prosedur ini mungkin dilakukan setelah besar Setelah kraniotomi besar ya Nah perbaikan plastik ini Apa namanya fungsinya Atau tujuannya adalah mengembalikan kontur Dan integritas dari tengkorak Oke Kemudian prosedur khusus Nah prosedur khusus ini apa ya Penggunaan teknologi Stereo Taksik Taksik ya Ini merupakan kemajuan teknologi ya Termasuk perkembangan khusus instrumen Pengadaan teknik stereo Taksik ya Untuk apa? Untuk pelokalan target tertentu Ya Biasanya dengan penggunaan sinar laser Nah ini sangat bermanfaat Biasanya pada praktik bedah saraf itu tingkat lanjut Nah Kalau bedah mikro itu melibatkan mikroskop operasi Ya dengan peralatan mikro Nah dan iluminasi yang mendukung peralatan Jadi alat-alat itu canggih ya Kemudian menggunakan teknik stereo saksik dengan tepat Jadi bisa menentukan atau menemukan titik target tertentu Jadi biasanya memungkinkan untuk lokasi-lokasi atau area diskret otak yang mengontrol fungsi-fungsi tertentu gitu ya Dan lokasi yang tepat pada lesi otak dalam Nah kalau penggunaan sinar laser ini untuk eksisi tumor Itu biasanya sedikit ya minimal tindakan Minimal invasif Jadi lebih sedikit pembekakan pasca operasinya Nah dia nanti pakai pisau gamma namanya Ya sebenarnya bukan pisau Tapi satu unit gamma terdiri dari misalnya helm pelindung berat Yang mengandung berapa kobalt ya Hampir di beberapa literatur itu ada yang kobalt 60 gitu ya Yang mampu itu menghancurkan lesi dalam yang tidak dapat diakses dalam satu pengobatan Atau dalam satu pembedahan gitu ya Nah area baru kemoterapi itu adalah yang dapat terurai Jadi nanti pada saat setelah dilakukan target itu atau memakai sinar laser Biasanya juga nanti akan dilakukan kemoterapi Ya dengan obat dan ditanamkan ke dalam tumor pada saat operasi gitu nanti ya Kemudian nanti juga ada nanti pakai wafer Jadi istilahnya pakai pelapis lagi dibuat sedemikian rupa gitu ya Jadi nanti kalian bisa lihat ini di youtube ya Bisa belajar secara mandiri bagaimana teknologi stereotaksik Ya Oke kemudian ini gambar Gambar bagaimana pasien dilakukan tindakan keraniotomi Ini merupakan salah satu penata laksanan medis dari tumor otak Seperti yang saya telah sampaikan di slide awal tadi Tentang penata laksanan medis Nah ini tindakan keraniotomi pada gambar sisi kiri Ini merupakan persiapan pasien di atas meja operasi Ya dengan posisi supain ya posisi terlentang dan kepala difiksasi dengan headframe Agar stabil ya Sedangkan foto kanan atas itu adalah setelah tengkorak kepala itu dibor Ya dengan menggunakan alat bor ya Ya ada 4 titik lubang Setelah itu baru digergaji dengan kraniokater Ya kraniokater itu nanti akan ada garis yang hubungkan 4 titik itu ya Nah kemudian gambar kanan bawah itu adalah jaringan dari tumor yang di otak Dan akan dievakuasi atau diangkat setelah tengkorak kepala yang dibor tadi Di apa namanya Di eksplor Eh diangkat maksud saya Jadi dia Jaringan dari tumor yang di otak itu ya kan Dan akan dievakuasi setelah tengkorak kepala yang dibor tadi diangkat Kemudian kita akan bahas tentang nursing care Nursing care itu dimulai dari pengkajian Seperti biasa kita akan bertanya tentang keluhan utama Rewid penyakit saat ini Rewid penyakit dahulu Pemeriksaan sarap kranial Dan pemeriksaan fisik Kemudian kita akan mengkaji tanda vital Dan tanda penekanan tekanan intrakranial Kaji fungsi sarap kranial ini Termasuk tingkat kesadaran Status mental Afek dan perilaku Kemudian saat pemeriksaan fisik Juga kita akan monitor adanya kejang Kemudian kita akan mengkaji tingkat nyeri Kemudian kaji tingkat kecemasan Misalnya kaji pola coping pasien dan keluarga Ini gangguan perfusi serebral Biasanya diagnosa keperawatan pada tumor otak Itu ada dua tipe Ada yang sebelum pembedahan dan ada setelah pembedahan Kalau pasien itu setelah pembedahan Maka diagnosa keperawatan akan berhubungan dengan Diagnosa keperawatan perioperatif Nah ini diagnosa keperawatan yang saya berikan Fasilitasi Maksudnya beberapa pasien akan mengalami Gejala-gejala Terkait dengan Definisi yang dapat kita tegakkan Untuk diagnosa keperawatan Terutama yang pertama adalah Gangguan perfusi serebral Nah gangguan perfusi serebral ini Berhubungan dengan hipoksia jaringan Biasanya ya pasti ya Nah ditandai dengan apa Ditandai dengan peningkatan tekanan intrakranial Nekrosis jaringan Kemudian pembekakan jaringan otak Depresi susunan sara pusat Dan edema Akibat dari tumor tadi Kemudian adanya Tambahan diagnosa seperti Gangguan pertukaran gas Ini biasanya berhubungan dengan Disfungsi neuromuskuler Disfungsi neuromuskuler ini Hilangnya kontrol terhadap otot pernafasan Nanti tergantung dilihat dari Tanda dan gejala Yang diperlihatkan oleh Pasien kita Biasanya ditandai dengan Perubahan kedalaman nafas Kemudian dipsnu Obstruksi jalan nafas Aspirasi Oke ya Kemudian nyeri Nyeri akut Nah nyeri akut ini Bisa kita tegakkan Diagnosa Keperawatan gangguan Rasanya menyeri kepala Ya berhubungan dengan Penekanan Peningkatan Maksud saya ya Peningkatan tekanan Intrakranial Ditandai dengan Nyeri kepala Terutama Biasanya pagi hari Ya Kemudian Pasien kita akan terlihat Merinti kesakitan Nyeri bertambah Bila Pasien kita batuk Ya Mengejan Atau membungkuk Gitu ya Kemudian Risiko cedera Risiko cedera Ini Risiko tinggi Ya Risiko tinggi cedera Berhubungan dengan Disfungsi otak sekunder Ya Terhadap Depresi susunan Saraf pusat Nah Biasanya ditandai dengan Apa? Ditandai dengan Gejala yang diperlihatkan Oleh pasien Yaitu kejang Ya Disorientasi Gangguan penglihatan Dan Pendengaran Gitu ya Kemudian Kerusakan Persepsi Sensori Nah Perubahan Proses pikir ini Berhubungan dengan Perubahan fisiologi Ya Biasanya ditandai dengan Disorientasi Penurunan kesadaran Ya Dan sulit konsentrasi Kemudian Diagnosa Lain lagi Adalah Ansietas Ansietas ini Biasanya berhubungan Dengan kurang informasi Tentang prosedur Pembedahan Ya Untuk Intervensi Keperawatan Ya Gangguan Perpusi Cerebral Ini bisa Kalian lihat Dari NIC Kemudian Dari SDKI Ataupun Dari Marlin Dungus Ya Boleh Ya Intinya Adalah Pada Gangguan Perpusi Cerebral Kita akan Monitor Tingkat Kesadaran Melalui Pemeriksaan GCS Kemudian Akan Monitor Tanda-tanda Vital Status Pernafasan Ya Respon Terhadap Stimulus Kemudian Respon Motorik Kemudian Tanda-tanda Adanya Peningkatan Tekanan Intrakranial Ya Untuk Nyeri akut Ini Kita bisa Kaji Lokasi Durasi Intensitas Nyeri Ya Bisa Digunakan Skala Dari 0 Ya Tidak Ada Rasa sakit Sampai 10 Yaitu Nyeri Terburuk Ya Pada Orang Yang Dapat Berkomunikasi Secara Verbal Atau Bisa Juga Memakai Apa Namanya Teknik PQRST Ya Bisa Kemudian Monitor Tanda-tanda Penekanan Tekanan Intrakranial Karena Nyeri akut Ini Sebagai Salah Satu Tanda Adanya Peningkatan Tekanan Intrakranial Ya Kemudian Tinggikan Posisi Kepala Ya 15 Sampai 30 Derajat Kurangi Rangsangan Terhadap Kebisingan Dan Cahaya Kemudian Berikan Kompres Ya Dan Kolaborasi Pemberian Anal Getik Untuk Resiko Cedera Ya Kita Bisa Identifikasi Resiko Bahaya Lingkungan Sekitar Pasien Ya Monitor Tingkat Kesadarannya Bagaimana Orientasikan Pada Orang Tempat Dan Waktu Ya Kemudian Cegah Terjadi Kejang Kemudian Monitor Tanda-tanda Peningkatan Tekanan Intrakranial Oke Sebagai Bahan Bacaan Ya Bisa Nanti Kalian Lihat Pada Beberapa Literatur Yang Telah Saya Sampaikan Di Sini Ya Sebagai Bahan Tambahan Ya Agar Dapat Kalian Explore Terkait Tumor Otak Ya Kemudian Kalian Diskusikan Di Kelompok Kecil Kalian Ya Oke Sebelum Kita Masuk Ke Materi Selanjutnya Ya Tentang Belpasi Ya Kita Akan Membahas Tentang Apa Namanya Oke Baik Kita Berikutnya Ya Di Keperawatan Medikal Tiga Maksud Saya Ya Jadi Di Keperawatan Medikal Bedah Tiga Ya Ini Kita Akan Membahas Tentang Asuhan Keperawatan Pada Pasien Bels Palsi Ya Dimana Bels Palsi Ini Adalah Kelempuhan Dari Nervus Pasial Perifer Ya Terjadinya Secara Akut Ya Dan Penyebabnya Tidak Diketahui Itu Yang Perlu Kalian Pahami Tentang Bels Palsi Ya Atau Tidak Menyertai Penyakit Lain Ya Yang Dapat Mengakibatkan Lesi Nervus Fasialis Ya Kemudian Ya Sebagai Pendahuluan Ya Agar Kalian Dapat Memahami Bels Palsi Secara Keseluruhan Nanti Sampai Selat Akhir Ya Yaitu Bels Palsi Ini Menempati Urutan Ketiga Ya Penyebab Terbanyak Dari Paralisis Fasial Akut Ya Nah Kemudian Penyakit Ini Dapat Mengenai Semua Umur Namun Lebih sering Terjadi Pada Umur 20 Sampai 50 Tahun Ya Nah Kalau Peluang Ya Untuk Terjadinya Bels Palsi Pada Laki-laki Itu Sama Dengan Perempuan Ya Nah Paralisis Fasial Perifer Ini Dapat Terjadi Pada Penyakit Penyakit Tertentu Ya Misalnya Pada Penderita Dengan Adanya Rewide Diabetes Melitus Ya Hipertensi Berat Kemudian Anastesi Lokal Ya Pada Pencabutan Gigi Kemudian Infeksi Telinga Bagian Tengah Sindrom Golen Barre Ya Kemudian Nah Apabila Kalau Gejala-gejala Ini Jelas Penyebabnya Maka Disebut Paralisis Fasial Perifer Ya Jadi Bukan Belspasi Ya Seperti Kita Ketahui Di Definisi Awal Tadi Ya Jadi Biasanya Itu Penderita Mengetahui Kelumpuhan Fasialis Itu Misalnya Dari Teman Ya Atau Dari Keluarga Atau Pada Saat Bercermin Atau Misalnya Saat Pasien Kita Ini Sikat Gigi Atau Berkumur Nah Jadi Kalau Setelah Dia Mengetahui Gitu Pada Saat Dia Menyadari Bahwa Ia Memang Mengalami Kelumpuhan Pada Wajahnya Maka Sebenarnya Mulai Merasa Takut Biasanya Malu Rendah Diri Kemudian Mengganggu Secara Kosmetika Mengganggu Secara Kosmetika Di bagian Wajahnya Nah Kadangkala Juga Misalnya Jadi Tertekan Terutama Pada Perempuan Dan Pada Penderita Yang Mempunyai Profesi Yang Mengharuskan Ia Untuk Tampil Di Muka Palingkali Bisa Menyebabkan Apa Namanya Kecemasan Kemudian Pikiran Yang Memberikan Pertanyaan Gitu Di dalam Hati Pasien Kita Ini Seperti Misalnya Apakah Wajah Saya Bisa Kembali Secara Normal Atau Tidak Gitu Ya Kemudian Kita Akan Bahas Terkait Tentang Definisi Ya Nah Belspasi Ya Belspasi Ini Sehingga Ya Juga Disebut Kelumpuhan Wajah Ya Jadi Dia Merupakan Kelainan Dari Saraf Kranial Atau Wajah Itu Yang Ketujuh Ditandai Dengan Unilateral Kelumpuhan Otot Wajah Ya Jadi Secara Definisi Belspasi Ini Apa Namanya Ya Suatu Gangguan Neurologis Yang Disebabkan Oleh Kerusakan Saraf Wajah Yaitu Nervus Fasialis Ya Yang Menyebabkan Kelemahan Atau Kelumpuhan Tiba-tiba Pada otot Di satu Sisi Wajah Atau Yang dikenal Dengan Unilateral Kemudian Di literatur Lain Mengatakan Bahwa Adanya Kelainan Dari Saraf Kranial 7 Atau Wajah Itu Ditandai Dengan Unilateral Kelumpuhan Otot Wajah Ya Jadi Intinya Bespasi Seperti Saya Sampaikan Pada Slide Pendahuluan Tadi Itu Merupakan Kelemahan Atau Kelumpuhan Saraf Fasialis Perifer Ya Yang Bersifat Akut Namun Penyebabnya Belum Diketahui Secara Pasti Ya Nah Gangguan Ini Bisa Terjadi Pada Semua Usia Ya Tapi Paling Sering Itu Terlihat Pada Orang Berusia Antara 15 Sampai 60 Tahun Insiden Yang Sama Antara Pria Dan Wanita Kemudian Juga Secara Data Ya Di Beberapa Literatur Mengatakan Bahwa Mayoritas Itu Bisa Pulih Sepenuhnya Itu Di Dalam 2 Sampai 6 2 Minggu Ya Maksud saya Bisa Dalam Kurun Waktu 2 Minggu Sampai 6 Bulan Atau Bahkan Sebagian Besar Dari Penderita Belospasi Ini Bisa Sembuh Tanpa Pengobatan Apapun Gitu Ya Ya Penyebab Tadi Sudah Sampaikan Berulang Kali Bahwa Secara Etiologi Ya Dia Itu Idiopatik Ya Tidak Diketahui Namun Ya Namun Ada Beberapa Penyebab Idiopatik Yang Dapat Kita Apa Namanya Jadi Acuan Ya Terkait Dengan Kemungkinan Faktor Penyebab Pelspasi Antara Lain Seperti Setelah Berpergian Jauh Dengan Kendaraan Misalnya Atau Tidur 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 Lantai Dan Tempat Terbuka Adanya Riwet Hipertensi Stress Atau Hiper Kolesterol Diabetes Melitus Penyakit Vaskular Gangguan Imunologi Dan Faktor Genetik Gitu Ya Kemudian Penyebab Kongenital Itu bisa Seperti Anomali Kongenital Pada Sindrom Mubis Ya Kemudian Pas kelahir Adanya Fraktur Tengkorak Ya Perdaraan Intrakranial Kemudian Juga Bisa Disebabkan Dari Adanya Neoplasma Dari lahir Ya Trauma Ya Infeksi Atau Misalnya Ada Paparan Toksik Dari Penyebab Iatrogenik Ya Nah Apa Namanya Kalau kita Lihat Belspasi Ini Ya Penyebabnya Kemudian Definisinya Gitu Ya Kita Perlu Mengetahui Terkait Dengan Kelumpuhan Unilateral Pada Wajah Ya Itu yang Dikenal Dengan Belspasi Oke Ya Yang Ketiga Itu Didapat Ya Jadi Ada Idiopati Kongenita Kemudian Didapat Ya Nah Didapat Ini Seperti Adanya Trauma Penyakit Tulang Tengkorak Ya Atau Osteomelitis Kemudian Proses Intrakranial Adanya Tumor Radang Ya Perdarahan Gitu Ya Kemudian Yang keempat Adanya Proses Di leher Ya Yang menekan Proses Stilomasterius Ya Atau Juga Adanya Infeksi Tempat Lain Seperti Dari Otitis Media Herpes Doster Itu Bisa Ya Kemudian Memang Adanya Sindrom Paralisis Nervous Fasialis Familial Ya Ini Teori Bels Fasialis Namanya Ya Teori Bels Fasialis Ini Ada Beberapa Ya Ada Teori Ischemic Faskular Ya Kemudian Ada Teori Infeksi Virus Ya Kalau Teori Ischemic Faskular Itu Terjadi Kelumpuhan Secara Tidak Langsung Ya Biasanya Disebabkan Oleh Adanya Gangguan Regulasi Sirkulasi Darah Di Kanalis Fasialis Ini Teori Ischemic Faskular Kemudian Teori Infeksi Virus Yaitu Infeksi Yang Datang Dari Herpes Simplex Virus Ya Yang Terjadi Karena Adanya Proses Reaktivasi Dari Herpes Simplex Virus Itu Sendiri Ya Khususnya Herpes Simplex Virus Yang Tipe 1 Teori Yang Ketiga Yaitu Teori Hered Diter Ya Dimana Pada Keturunan Keluarga Yang Memang Memiliki Kanalis Fasialis Yang Sempit Itu Dapat Menjadi Predisposisi Untuk Terjadinya Paresis Fasialis Ya Kemudian Yang Terakhir Teori Imunologi Nah Teori Imunologi Ini Terjadi Sebagai Akibat Dari Reaksi Imunologi Terhadap Infeksi Virus Ya Yang Timbul Sebelum Atau Se Apa Namanya Setelah Pemberian Imunisasi Ya Kita Lanjut Ke Apa Namanya Penjelasan Tentang Patofisiologi Ya Ini Patofisi Secara Apa Namanya Perjalanan Penyakit Dari Belpalsi Ya Para Ahli Ini Menyebutkan Bahwa Pada Belpalsi Ya Terjadi Adanya Proses Inflamasi Akut Ya Pada Nervus Fasialis Di Daerah Tulang Temporal Ya Di Sekitar Foramen Stilomastoideus Gitu Ya Nah Belpalsi Ini Hampir Selalu Terjadi Secara Unilateral Ya Sebenarnya Patofisiologi Ini Belum Jelas Gitu Ya Namun Di Beberapa Literatur Atau Salah Satu Teori Menyebutkan Terjadinya Proses Inflamasi Pada Nervus Fasialis Yang Menyebabkan Peningkatan Diameter Nervus Fasialis Itu Bisa Menyebabkan Terjadinya Kompresi Ya Dari Saraf Tersebut Nah Pada Saat Melalui Tulang Temporal Gitu Ya Jadi Perjalanan Ya Perjalanan Nervus Fasialis Keluar Dari Tulang Temporal Melalui Kanalis Fasialis Yang Mempunyai Bentuk Seperti Corong Nanti Kalian Baca Di Nervus Ya Di Apa Namanya Terkait Dengan Fisiologi Persarafan Jadi Setelah Setelah Perjalanan Nervus Ke Fasialis Keluar Dari Tulang Temporal Melalui Kanalis Fasialis Dimana Bentuknya Seperti Corong Yang Menyempit Pada Pintu Keluar Sebagai Foramen Mental Nah Biasanya Lokasi Terserangnya Bels Fasi Ini Di Nervus Fasialis Nah Bersifat Perifer Dari Nukleus Saraf Tersebut Kemudian Apa Lagi Ini Bersifat Perifer Dari Nukleus Itu Menyebabkan Terjadinya Konduksi Neural Terganggu Nah Lesi Ada Pada Proximal Ganglion Genik Platum Kelemahan Motorik Diikuti Dengan Abnormalitas Pengecapan Dan Otonom Nah Dimana Timbulnya Lesi Ini Diduga Terletak Di Dekat Ataupun Di Ganglion Genikulatum Jika Lesinya Timbul Di Bagian Proximal Ganglion Genikulatum Maka Akan Timbul Kelumpuhan Motorik Gitu Ya Memahaminya Gitu Ya Nah Disertai Dengan Ketidak Abnormalan Fungsi Gustatorium Dan Otonom Gitu Ya Apabila Ya Lesi Terletak Di Foramen Stilomastoideus Ya Dapat Menyebabkan Kelumpuhan Fasial Saja Gitu Ya Jadi Fatofasiologi Ini Masih Sebenarnya Menjadi Perdebatan Pada Beberapa Ahli Ya Oleh Beberapa Ahli Maksud Saya Jadi Adanya Suatu teori Ya Menduga Adanya edema Dan iskemik Berasal dari Kompresi Saraf Fasialis Di dalam Kanal tulang Tersebut Yang tadi Ya Nah Biasanya Untuk Memastikannya Itu Dengan Pemeriksaan Penunjang MRI Dengan Fokus Saraf Fasialis Gitu Ya Kemudian Terkait Tanda dan Gejala Manifestasi Klinis Pada Bels Palsi Ya Kerusakan Setinggi Foramen Stilomastoideus Ya Biasanya Memperlihatkan Gejala Adanya Kelumpuhan Otot-otot Wajah Pada Sebelah Sisi Ya Atau Yang dikenal Tadi Disebut Dengan Unilateral Ya Kemudian Sudut Mulut Sisi Lesi Itu Jatuh Dan Tidak Dapat Di Angkat Kemudian Makanan Berkumpul Di antara Pipi Dan Gusi Pada Sebelah Lesi Ya Kemudian Tidak Dapat Menutup Mata Dan Mengerutkan Kening Pada Sisi Lesinya Ya Ya Kemudian Lesi Setinggi Di antara Korda Timpani Ya Dengan Nervus Stapedius Itu Gejalanya Seperti Kerusakan Setinggi Foramen Stilo Mastoideus Ya Namun Ditambah Dengan Adanya Gangguan Pengecapan Ya 2 Per 3 Depan Lidah Dan Gangguan Salivasi Ya Nah Omset Dari Belspasi Ini Adalah Akut Gitu Ya Sekitar 1,5 Dari Kasus Itu Mencapai Kelumpuhan Maksimum Maksimum Ya Jadi Selama 48 Jam Dan Hampir Semua Ya Itu Berjalan Dalam Waktu 5 Hari Gitu Jadi Dia Onsetnya Itu Akut Kemudian Biasanya Dari Semua Kasus Ya 1,5 Dari Kasus Itu Mencapai Kelumpuhan Maksimum Selama 48 Jam Sampai 5 Hari Gitu Ya Kemudian Nyeri Di Belakang Telinga Ya Nyeri Di Belakang Telinga Dapat Mendahului Kelumpuhan Selama 1 Atau 2 Hari Biasanya Pasien Belspasi Itu Sering Mengeluh Nyeri Di Belakang Telinga Ya Sampai Nanti Akhirnya Dia Mengalami Kelumpuhan Selama 1 Atau 2 Hari Nah Terganggunya Saraf Fasial Di Foramen Stilomastodius Ini Ya Dapat Menyebabkan Kelumpuhan Di Seluruh Otot Ekspresi Wajah Nah Seperti Apa Sudut Mulut Jatuh Garis Dan Lipatan Kulit Terpengaruh Garis Dahi Jadinya Menghilang Kemudian Apalagi Lipatan Palpebra Melebar Dan Garis Margin Mata Tidak Tertutup Kemudian Kantong Mata Bawah Dan Pungtum Jadi Jatuh Kemudian Biasanya Disertai Dengan Air Mata Yang Menetes Melewati Pipi Nah Kalau Tadi Saya Sampaikan Adanya Makanan Berkumpul Di Antara Pipi Dan Gusi Pada Sebelah Lesi Gitu Ya Nah Itu Sering Memang Dikeluhkan Oleh Penderita Juga Nanti Adanya Keluhan Rasa Kebal Atau Mati Rasa Dan Terkadang Mengeluh Nyeri Gitu Ya Nah Kalau Terkait Dengan Kelumpuhan Otat Wajah Di Satu Sisi Wajah Itu Paralisis Pada Kelopak Mata Atas Dengan Hilangnya Kornea Biasanya Maaf Maksud Saya Hilangnya Kornea Refleks Ya Refleks Korneanya Di sisi Yang terkena Ya Kemudian Kehilangan Atau Penurunan Rasa Dari Bagian Anterior Lidah Di Sisi Yang Sakit Ya Tadi Ini Apa Namanya Pada Lesi Setinggi Di Antara Korda Timpani Dan Nervus Stapedius Ya Nah Itu Biasanya Penurunan Rasa Pada Bagian Anterior Lidah Di Sisi Yang Sakit Ya Kemudian Adanya Apa Namanya Gangguan Salivasi Ya Itu Ya Kemudian Gejala Lain Ya Yang Diperlihatkan Seperti Adanya Tambahan Gangguan Pendengaran Ini Biasanya Lesi Setinggi Setinggi Diantara Nervus Stapedius Dengan Ganglion Geniculatum Ya Kemudian Kalau Ditambah Dengan Gangguan Sekresi Kelenjar Hidung Dan Air Mata Atau Lakrimasi Ini Lesinya Berada Setinggi Ganglion Geniculatum Gitu Untuk Pemeriksaan Apa Ya Laboratorium Ya Pemeriksaan Penunjang Maksud Saya Ya Yaitu Yang Diperiksa Biasanya Pemeriksaan Gula Darah Dan HbA1c Ya Ini Untuk Mempertimbangkan Apakah Memang Pasien Mempunyai Riwayat Diabetes Melitus Ya Kemudian Pemeriksaan Scanning Itu Untuk Menyingkirkan Diagnosis Terkait Dengan Fraktur Metastasis Tulang Dan Keterlibatan Dari Sistem Saraf Pusat Ya Kemudian Pemeriksaan MRI Ini Dapat Menggambarkan Perjalanan Dan Penyengatan Dari Kontras Saraf Pasialis Kemudian Pemeriksaan Neurofisiologi Ya Terkait Dengan Pemeriksaan Non-invasif Yang Digunakan Untuk Memeriksa Keadaan Saraf Perifer Dan Otot Itu Dikenal Dengan EMG Elektromyografi Untuk penata Laksanaan Medis Ya Penata Laksanaan Medis Untuk Fasial Parilisis Ya Itu Tujuannya Adalah Termasuk Strategi Untuk Mempercepat Pemulihan Ya Dan Untuk Mencegah Komplikasi Dari Kornea Nah Seperti Adanya Pemberian Terapi Obat-obatan Ya Antiviral Seperti Asiklovir 400mg Selama 10 hari Kemudian Kortikosteroid Ya Prednisone Dan Prednisolon Nah Kalau terapi Non-farmakologis Itu Seperti Stimulasi Listrik Ya Nah Stimulasi Listrik Ini Pada Wajah Untuk Mencegah Terjadinya Atropi Otot Biasanya Diberikan Pada Pasien Dengan Belspasi Ini Ya Menggunakan Metode Individual Atau Motor Point Ya Metode Ini Merupakan Suatu Apa Namanya Ya Stimulasi Ya Stimulasi Elektrik Yang Ditujukan Pada Pasien Kita Ya Untuk Otot Ya Sesuai Dengan Fungsi Melalui Motor Point Ya Nanti Motor Point Ini Sebenarnya Adalah Titik Pekarangsang Yang Terletak Di Supervisial Kulit Nah Tujuan Dari Penggunaan Metode Ini Adalah Untuk Merangsang Fungsi Otot Secara Individual Baik Yang Letaknya Supervisial Maupun Dalam Ya Nanti Tekniknya Seperti Apa Bisa Kalian Searching Ya Masing-masing Di Channel-channel Sosial Media Terkait Dengan Pelaksanaan Cara Pemberian Stimulasi Listrik Ini Ya Gimana Nanti Bisa Kalian Lihat Di Youtube Di Googling Boleh Dimana Saja Ya Intinya Pada Pasien Untuk Dilakukan Stimulasi Listrik Ini Posisi Pasien Terlentang Di Atas Sepat Tidur Dengan Apa Namanya Relax Kemudian Nanti Posisi Terapis Berada Di Sebelah Kanan Ya Atau Pada Sisi Yang Terdapat Lesi Nah Kemudian Nanti Persiapan Alat Kemudian Alatnya Dipasang Nanti Diletakkan Ada Kayak Note Di Bagian Apa Namanya Di Bagian Masing-masing Titik Motor Point Pada Otot Otot Wajah Nah Nanti Di Setiap Pelaksanaan Titik Motor Point Yang Dituju Itu Adanya Apa Namanya Arus Arus Intensitas Yang Direndahkan Atau Dalam Posisi Nol Nanti Ditanya Ke Pasiennya Apakah Sudah Pas Karena Kan Ini Terkait Dengan Elektrik Apakah Terlalu Rendah Atau Terlalu Tinggi Nanti Sudah Selesai Tinggal Dimatikan Alatnya Kemudian Dirapikan Kembali Nah Ini Bisa Toleransi Pada Pasien Itu Sekitar 3 M Ampar Dan Waktunya Biasanya Cuma 15 Menit Kemudian Ada Lagi Yang Non Farmakologi Terkait Dengan Rehabilitasi Fasial Nah Rehabilitasi Fasial Ini Biasanya Dilakukan Secara Menyeluruh Itu Selama 4 Bulan Setelah Onset Bel Bell Biasanya Di Pasien Pasien Untuk Memperbaiki Fungsi Dari Paralisis Fasialis Ini Terkait Rehabilitasi Fasial Ini Meliputi Adanya Edukasi Pelatihan Neuromuskuler Adanya Pijatan Atau Masas Kemudian Meditasi Relaksasi Dan Juga Merupakan Program Pelatihan Di Rumah Jadi Nanti Ada Kategori Kategori Terapi Yang Bisa Diberikan Kepada Pasien Basplasi Terkait Dengan Kategori Inisiasi Fasilitasi Kontrol Gerakan Dan Relaksasi Kontrol Gerakan Itu Maksudnya Adalah Kita Kontrol Gerakan Itu Bertujuan Pada Pasien Dengan Simetris Wajah Ringan Sedang Saat Istirahat Jadi Pasien Ini Masih Mampu Menginisiasi Sedikit Gerakan Dan Terdapat Sinkinesis Kemudian Kalau Relaksasi Ini Ditujukan Pada Pasien Dengan Kekencangan Seluruh Wajah Yang Parah Karena Sinkinesis Dan Hipertonisitas Nah Strategi Ini Digunakan Berupa Mobilisasi Jaringan Lunak Dalam Otot Wajah Dengan Agresif Gitu Jadi Kita Bisa Meredukasi Neuromuskular Di depan Kaca Kemudian Fokusnya Pada Strategi Meditasi Relaksasi Di Diteruskan Setelah Relaksasi Kemudian Diteruskan Dengan Strategi Meditasi Relaksasi Jadi Sekali Jalan Jadi Meditasi Seperti Apa Bisa Dengan Gambar Visual Atau Audio Jadi Tujuannya Untuk Melepaskan Ketegangan Pada Otot Yang Sinkinesis Jadi Latihannya Berapa Banyak Itu Bisa Satu Sampai Dua Kali Perhari Kemudian Pendidikan Klien Pendidikan Klien Itu Biasanya Pada Paralisis Selanjut Yang Menyerang Mata Sering Kali Kalau Pada Pasien Bervasi Ini Tidak Dapat Menutup Mata Dengan Sempurna Dan Refleks Berkedip Terbatas Kemudian Bisa Juga Iritasi Kornea Dan Luka Itu Biasanya Komplikasi Potensial Pada Pasien Untuk Penutupan Mata Bagian Bawah Itu Menjadi Lemah Akibat Pengeluaran Air Mata Jadi Untuk Menangani Masalah Ini Mata Harus Ditutup Dengan Melindungi Dari Cahaya Silau Atau Cahaya Dari Pada Malam Hari Jadi Pasien Kita Ajarkan Yang Mengalami Paralisis Itu Diajarkan Untuk Menutup Kelopak Mata Secara Manual Sebelum Tidur Atau Gunakan Penutup Mata Dengan Kaca Mata Hitam Untuk Menurunkan Penguapan Normal Dari Mata Itu Bisa Kita Anjurkan Kemudian Terkait Dengan Teknik Massage Lagi Kalau Massage Ini Dengan Gerakan Lembut Ke Atas Nanti Bisa Juga Kalian Searching Bagaimana Teknik Massage Wajah Pada Pasien Dengan Bels Pasi Biasanya Latihan Wajah Seperti Mengerutkan Dahi Menggembungkan Pipi Keluar Bersiul Ini Bisa Dilakukan Di Depan Cermin Dilakukan Teratur Untuk Mencegah Atropi Otot Bisa Juga Menggunakan Air Mata Buatan Kalau Air Mata Buatan Biasanya Ini Apa Namanya Untuk Membantu Pasien Dengan Karena Kelopak Mata Tidak Bisa Tertutup Jadi Kering Kemudian Bisa Menggunakan Peluma Saat Tidur Kemudian Plaster Mata Penjahitan Kelopak Mata Atas Bisa Ini Sebenarnya Dilakukan Karena Kornea Mata Memiliki Resiko Terpapar Benda Asing Jadi Memang Harus Kita Jaga Kemudian Bisa Kita Konsultasi Ke Bagian Lain Terkait Dengan THT Bisa Dipertimbangkan Apabila Terdapat Kelainan Pemeriksaan Foskop Atau Pembekakan Gelandula Parotis Nah Kalau Semua Ini Sudah Dilakukan Kepada Pasien Dengan Harapan Memang Tujuan Untuk Penantara Laksanaan Medis Ini Bisa Dikombinasi Antara Terapi Farmakologi Dengan Non Farmakologi Ya Terakhir Kita Akan Membahas Asuhan Keperawatan Diak Nusa Keperawatan Yang Bisa Kita Tegakkan Pada Pasien Dengan Belspasi Bisa Dengan Adanya Perubahan Body Image Kemudian Gangguan Konsep Diri Kemudian Kerusakan Komunikasi Verbal Ansietas Nyeri Atau Defisit Pengetahuan Bisa Nanti Sekalian Kita Bisa Lihat Dari Analisa Data Pasien Bisa Saja Ini Ada Tambahan Juga Secara Keseluruhan Untuk Intervensi Keperawatan Mulai Dari Diagnosa Pertama Sampai Kelima Tadi Itu Bisa Kita Kaji Luasnya Gangguan Persepsi Dan Menganjurkan Pasien Kita Untuk Mengekspresikan Perasaannya Kemudian Mengkaji Kemampuan Komunikasi Dan Metode Komunikasi Yang Tepat Untuk Pasien Kita Kemudian Untuk Kecemasan Bisa Ansiety Reduction Pain Relation Informasi Dan Edukasi Ini Bisa Kalian Diskusikan Di Kelompok Kecil Kalian Untuk Intervensi Keperawatan Terakhir Untuk Sebagai Bahan Bacaan Bisa Kalian Explore Explore Maksud saya Di Beberapa Buku Yang saya Fasilitasi Ini Ataupun Di Buku Lain Silahkan Saja Oke Terakhir Apa Namanya Pesan Sakti Dari 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 Terkait Dengan Sukses Terkadang Kelumbutan Itu Diperlukan Untuk Meluluhkan Jangan Hanya Keras Terus Yang Dikeluhkan Oke Cukup Sekian Dari Saya Kalian Kalian Bisa Subscribe Like Kemudian Komentar Di Apa Namanya Di kolom komentar Di youtube Ini Untuk Pelaksanaan SGD Kalian Silahkan Berdiskusi Dengan aktif Kemudian Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Di Masyarakat Nantinya Ya Baik Dari saya Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh